Siap, menuju ke TKB. Halo Sobat Mobi, selamat datang di channel Youtube Mobi. Dan kali ini dengan konten yang baru yaitu adalah Inspektor. Di mana di sini kita akan kasih lihat kepada Sobat Mobi, bagaimana Mo 88i inspeksi sebuah mobil layak atau tidak layak dijual di Moobi. Nah, selain kita jemput bola ke customer, customer juga bisa datang ke showroom mobil 88 terdekat. Dan dilakukannya inspeksi di showroom. Sudah penasaran kan bagaimana cara Mo 88i inspeksi sebuah mobil? Untuk itu, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like dan share video ini. Ingat mobil bekas, ingat Mobi, karena Moobi for newbie. Ayo kita let's go! Om Dim! Wih, luar biasa nih. Halo Om Dim, apa kabar? Baik, baik, baik. Baik ya, waduh ini lagi terik banget nih ya. Sangat-sangat terik nih. Tapi tidak menggugurkan kita untuk tetap meninspeksi sebuah mobil. Oke, nah Om Dim, ini nih kalau beli tahu nih apa nih Om Dim? Ini Toyota Veloz nih? Toyota Veloz. Toyota Veloz tahun? 2021. 2021. Apa ceritanya nih? Dia datang ke sini apa gimana? Ini datang ke sini lewat mobil mau jual. Oh dia mau jual? Jual aja. Oh tidak terlihat di tipe apapun ya? Tidak, dijual aja. Dia jual. Berarti datang ke sini dan kita inspeksi di showroom ya? Di showroom. Oke, ini Avanza Veloz tahun? 2021. 2021. 2021. Oh, muda juga ya? Masih muda. Cuman udah generasi terakhir nih berarti ya? Ini generasi terakhir, betul. Ini di Veloz-nya tapi yang 1.3 ya Om? Oh 1.3. Iya, jadi di Veloz ini ada dua varian dia. 1.3 sama 1.5. Ini kebetulan yang 1.3. Gue kirain Avanza tadi ya? 1.3, 1.5. Om Ternyata mungkin langsung aja cek untuk inspeksinya itu. Tahap pertama adalah kita menggunakan ACV dulu. ACV dulu. Oke, boleh nih langsung Om Dim. Oke, Om Dim. Ya. Nah, tadi kan sudah dilakukan ACV dulu ya? Ya, ACV dulu ya? ACV dulu. Lu tadi foto dulu, berapa angle gitu titik. Juga di interior juga ya? Interior, bagian dashboard-nya, setir sama kisi-kisi AC itu harus kelihatan. Oke. Ya, terus bagian ruang mesin. Oh, ruang mesin juga ya? Iya, ruang mesin. Oke, kemudian setelah pengimputan data, baru ngelakukan ACV-nya ya? ACV-nya. Nah, hasilnya gimana jadi Om Dim? Hasilnya bagus. Bagus? Hasilnya bagus, mobilnya, catnya masih bawaan pabrik. Masih cat bawaan pabrik. Iya, masih bawaan pabrik. Belum ada, pernah cat ulang belum ada. Belum ada ya? Hasilnya bagus. Oke, cuma kalau kita bisa lihat kan agak ada barat-barat ya dikit ya? Iya, ada barat-barat. Oke, nah setelah dari itu, ini kan mobil tergolong masuknya ke MPV ya berarti ya? MPV. Nah, dari ACV sendiri, setelah dilakukan thickness dan crawling data yang ada di ACV, dia nyuruh apalagi tuh? Buat kita cek di bagian mana? Karena mobilnya masih bagus, dia sih nggak ada instruksi untuk cek ke lebih dalam lagi, kecuali kalau misalkan pada saat di cek, nominalnya tinggi. Berarti itu udah ada pengencetan ulang. Oke. Itu nanti dia akan tunjukin lagi, lebih detail lagi, lihat ke bagian yang harus di cek. Oh gitu. Berarti saja sendirian dari ACV, udah ya? Sudah. Oke, nah. Udah kita melakukan first step, yaitu penggunaan ACV, sekarang kita lanjut ke bagian lu nih, jam terbang lu nih. Wey, kita asah dulu nih. Siap. Dari mana dulu nih, Om Dim? Tetap untuk kita yang ngecek normalnya, kita lihat interiornya dulu. Oke, sip. Kita ke interior dulu. Oh, Matic ya? Ini Matic. Wah. Oh, nanti kita bisa melakukan pengecekan Matic-nya juga ya? Iya, betul. Oke, Om Dim. Boleh nih, Om Dim. Apa dulu nih, Om? Pertama, kita nyalain dulu mobilnya biar ketahuan kilometernya ya. Di berapa nih, Om Dim? Ini 32 ribu. 32 ribu uang. Rendah ya, 2021 berarti 15 ribu ya? Ya, ini sebenarnya sih sesuai lah untuk pertahunnya masih oke. Masih oke ya? Masih oke. Nah, dari kilometer, lu lihat dengan overall sesuai nggak sih? Sesuai. Sesuai ya dengan bodi, interior? Pertama, kita lihat dari interiornya bisa 32 ribu. Lihat dari setirnya. Setirnya, oh mulus. Setirnya masih, bukan mulus. Masih kaku. Masih kaku ya, bukan mulus ya? Mulus, kalau mulus licit berarti udah, kilang-kilang itu banyak ya. Ini masih kaku. Oke, masih kaku. Ya, kulit ruangnya masih kelihatan. Terus dari interior juga masih rapi, bersih. Dari kisih-kisih AC-nya. Terus dari door tim ini, biasanya kalau udah capek ini, ini suka ngelotok nih. Oh, habis ya? Habis. Karena kan kena keringat ya, biasanya. Dan dia juga nggak di, itu ya? Masih ori banget ya? Ini masih ori. Ini masih asli semua, pabrikan semua. Joknya masih asli. Door timnya asli semua. Hanya ada penambahan karpet lembaran aja sih. Oke, mungkin kita coba AC-nya nih, Om Din. AC. AC ini. Wajib nih AC ini. AC, masih oke. AC normal ya? Normal, semuanya normal. Elektrical masih normal, semuanya masih. Masih normal ya? Berarti kita masuk ke force nailing nih. Force nailing. Iya kan, Om Din. Pengecekan matic ini gimana nih, Om Din? Pengecekan matic itu, yang mudah pertama, kita tepinya di posisi P, dan ini parkir. Ini kita coba ke mundur. Oke. Setelah mundur, kita ke drive maju. Oke. Kita balikin lagi ke P. Nah. Tentang gue luar biasa, Nyong. Ini yang pertama, masih dicek ini, kolong. Kolong. Oke. Nah, ini karena masih nggak ada bekas baja, ini masih bersih semua. Coba bisa dilihat. Ya, bisa dilihat. Bersih semua, itu masih bawah pabrik bersih semua. Terus, kolong, jok. Kolong, jok. Ya. Di sini kan ada media besi ya, kalau misalkan ini udah kena air, itu biasanya berkarat. Asi berkarat ya? Ya, ini aman. Sama, kelihatannya nih, buka ini. Kita harus izin dulu konsumennya. Oh, balik lagi ya, harus minta izin berarti, Om Din? Izin, karena kita ngebongkar-bongkar nih. Iya, kita ngebongkar-bongkar. Tapi buat lebih aman semuanya. Cuma biasanya kalau konsumen itu, kalau dengan orang yang ahlinya, dia akan ini ya. Ya, harusnya jangan masalah. Menteri kita minta izin aja lah. Minta izin aja. Oke, bersih banget ya. Kelihatan yang masih bersih ya. Ini kalau misalkan ada bekas banjir, ini pasti ada lumpur. Di sini, di kabel-kabel bodi ini, yang susah dibersihin. Apalagi kalau yang pengerjaannya hanya asal jadi aja. Nah, ini biasanya yang lumpur di sini akan ketinggalan. Ini bisa dilihat. Aman ya? Aman dari banjir. Oke, Veloz ini aman dari banjir. Aman. Ya, setelah itu interior oke. Instrumen AC oke, Matic oke. Kita balik lihat, yang utamanya adalah mobil ini gak bakas tabrak. Gak bakas tabrak? Oke, kapan nih om? Kita ke depan. Oke. Ini kita buka ruang mesinnya. Yang pertama dilihat adalah dari sini. Ini sileran asli dari pabrik. Sileran asli dari pabrik. Ya, tidak bisa dibohongin ini sileran asli. Kalaupun dia udah ganti. Gantian gitu ya dari asli-asli? Karakter ini hilang. Hilang oke. Dia entah gak ada atau ada tapi lebih empuk banget. Kalau diganti tuh panel satu panel ini? Itu yang tadi saya bilang. Oke. Pasti karakter pabriknya hilang. Gak akan bisa diganti ya om ya? Gak akan bisa diganti. Oke. Sama ini kayak stiker-stiker gini tuh gak ada lagi nih. Oh ini ada maksudnya ya? Iya. Stiker-stiker ini ya? Terus kita lihat dari ini udah ada bekas bongkaran kalau tidak. Kalau ini ya, kan namanya mau di-chat ulang ini dibuka. Iya pasti. Pasti kan ada bukaannya pasti ini udah lecet nih. Oh ini gak ada ya aman ya? Ini gak ada. Setelah itu bagian depannya kita lihat. Oke, struktur depan? Struktur depan. Struktur rangka depan. Ini juga ada baut-baut nih. Ini bautnya semua masih rapi. Terus bolongannya juga masih presisi. Biasanya kalau udah diketok-ketok nih, biasa kriping-kriping. Bagian mesin yang perlu kita lihat adalah kalau udah dibuka, ini kita buka stick engine. Oh, stick-nya aja ya? Stik-nya liat. Di sini bisa dilihat, olinya masih bagus. Paling tidak, kalaupun hitam, mungkin orangnya jarang ganti oli ya. Iya, iya. Iya, yang penting olinya masih hitam. Daripada putih. Kalau putih, itu berarti udah kecampur air. Kemungkinan pernah overhead masuk ke beruang mesin. Ini masih bagus ya? Ini masih bagus. Kita cek di stick-nya, olinya ternyata masih bagus. Terus setelah itu, kalau kita lebih buat detail lagi, kita buka tutup oli. Oh, gitu. Mesin nggak perlu nyalain, Om ya? Apurut. Bersih, Om. Bersih ya? Oke. Bersih. Kalau dia yang jarang ganti oli, dia akan berkerak sini ya. Dan lumpur. Itu yang sangat bahaya. Itu lah kita mesti cek seluruhan mesinnya juga. Pengecekan bekas banjir, bekas tabrak itu seperti apa, kita tidak akan bosan-bosan ngasih tau ke kalian. Boleh nih, Om Diem? Ini yang tadi saya bilang, Om. Ini karakter pabrikannya sama semua. Sama ya? Sama ya? Kalau yang belakang hampir seperti yang di depan. Oh, sama ya? Kita lihat sealer dulu, pintu ya? Sama ya? Sama ya, ini. Bukan ada bongkaran. Bukan ada bongkaran, ya. Terus ada stiker-stiker ini. Ada stiker juga. Sama yang penting adalah last titik. Last titik. Oh, ini yang penting banget ya. Kita hitung aja, kanan-kiri pasti sama last titik. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini juga ada stiker. Kalau udah kena samping, misalkan ini hilang, berarti ini udah pernah kena bagian samping. Terus buka sealer. Minta izin ya, Om ya? Jangan lupa. Jangan lupa minta izin. Nah. Ini last titik semua, Om. Ini karena masih utuh. Oke, kita tutup lagi ya. Ntar larang ya. Oke. Oke, sama. Semua ini aman. Belakang aman. Ya, tinggal ke bagian samping sebelah kiri. Tapi dari belakang. Jadi, ini aman ya. Aman. Untuknya aman. Ini yang gak kalah penting. Kalau misalkan mobil masih ori, Om. Cetnya masih orian pabrik. Ini masih ada jeda. Ini lempernya. Ini mobil. Hanya luka pemakaian saja. Belum pernah masuk cet. Luka pemakaian. Ya, unit hari ini yang kita cek itu Toyota Avanza Veloz 1.3. Kebetulan tadi customer-nya datang ke showroom. Ya, makanya kita lakukan inspeksinya di showroom juga. Untuk unitnya. Ya, tadi sih pada saat pertama kali datang, kita bisa prediksi ini mobil ini bakal bisa kebeli sekitar 80% sampai dengan 90%. Terus melalui thickness, hasilnya juga bagus. Terus setelah itu kita pengecekan konfesional, melalui dari rangkaian rangka, cek banjir, mesin, terus ada transmisinya, semuanya bagus. Semuanya bagus, gak ada masalah. Nah, ya itu tingkat jadi 95%. Pada saat datang, gak ada menaruh kecurigaan apa-apa ya dari mulai cek unit. Pertama kita lihat itu odometernya Rp32.000, terus kita cek keseluruhan sama fisiknya itu sesuai semua. Overall dari mesin, rangka, mobil gak bakas banjir, aman semuanya. Jadi gak ada masalah, bagus semuanya. Overall body, tadi setelah kita lakukan pengecekan baik dari ACV atau konvensional, mobilnya masih ori semua ya, ceknya. Memang ada di beberapa titik aja, kalau gak salah tadi ada tiga titik ya, yang luka dikit aja sih. Itu mungkin kegores motor sih. Ya, namanya mobil pakai, wajar sih. Yang penting, sejauh ini mobilnya masih ceknya masih ori semua, belum ada pengecekan ulang sih. Yang saya cek. Avanza Veloz 2021 ini approve. Oke Om Di, nah tadi kita sudah melakukan pengecekan pertama dengan menggunakan ACV. Yaitu ya, dengan thickness tadi ya, biar lebih akurat kita menggunakan tools ya. Astra Car Valuation. Tidak perlu lagi yang jadul-jadul gitu ya, gini-gini ya. Jaman baru lah. Jaman baru lah. Oke, setelah ACV, akhirnya skillnya Om Dim nih ya kan. Ya, tetap di. Tetap harus ada ya. Mulai pengecekan dari dalam dulu. Kilometer, odometernya ori banget ya, 32 ribu. Dengan kondisi fisik, baik pun interior dan eksterior juga masih sesuai. Oke, terus kita melihat titik-titik banjir. Tidak ada. Tidak ada. Aman. Kastabrak juga aman. Mesin juga good, bagus. Good banget ya, good banget ya. Tadi kita lihat deep stick-nya, kemudian kita buka all ini ya. Tutup all ini kita buka, aman semua. Pengecekan metik juga aman. Pengecekan metik aman, AC. AC dingin. AC dingin. Titik-titik bau di mobil juga masih aman ya? Aman semuanya. Aman semuanya, overall mobilnya aman semuanya. Oke, nah tadi kan lu di awal prediksi nih Om Dim ya? 80-90%. 30%. Berubah nggak nih prediksi lu? Ini akan terus jadi berapa nih? Berapa persen ya akhirnya? 95% pasti kebeli dong. 95% pasti dibeli ya ini ya? Pasti dibeli nih Om. Oke, 95% akhirnya mobil ini dibeli. Nah, ada kecurigaan nggak tadinya Om Dim? Pas awal ini mobil ini? Datang. Datang sih kayaknya nggak ya, mobilnya sih ngeliat justru ini. Wah ini sih pasti jadi, mobilnya bagus nih. Oh ini bagus ya? Lu bisa liat bagus nih. Ini mobilnya bagus nih. Kita bisa dari kejauhan kayak kira udah, wah ini mobil pasti bagus nih. Ternyata benar, mobilnya bagus. Bagus ya? Kalau gue juga melihatnya, ini mobil sama aja deh kalau semua mobil kalau gue. Berarti bener-bener ya? Bener, bagus. Oke, bener-bener bagus ya? Iya. Selain... Oke, wah terus ACV tadi bener-bener bermanfaat. Oke Om Dim, good job buat hari ini nih Om. Dengan Toyota Veloz tahun 2021 ini ya? 2021. Kilometer di 32 ribuan. 32 ribuan. Good job banget Om Dim. Oke, terima kasih buat Sobat Mobi yang udah menonton video ini sampai habis. Dan kalau kalian ada pertanyaan seputar mobil bekas, mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, nanti sebisa mungkin kita akan jawab pertanyaan kalian atau pertanyaan kalian kita bisa jadikan untuk di next video. Dan tidak bosan-bosan gue ingatkan, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Ingat mobil bekas, ingat Mobi, karena Mobi for newbie. Sampai ketemu di next video. Terima kasih Om Dim. Sampai ketemu di next video.